Guys, tentunya kalian mau ya memiliki limit kredivo yang tinggi Nah, buat kalian yang mau menaiki limit kredivo, ikutin tutorial ini Untuk menaikkan limit kredivo itu caranya gampang banget Sebenarnya kalian hanya perlu berperilaku dengan baik Maksudnya gimana tuh? Ya, tentunya ketika kalian diterima untuk pengajuan pinjaman di kredivo Kelakuan baik yang harus kalian buktikan kepada kredivo Ataupun penyedia pinjaman yang lain Kalian harus membayar dengan tepat waktu Tentunya ini yang pertama ya Nah, dan kedua kredivo ataupun penyedia pinjamannya lain Itu suka banget kalau kalian pinjaman dengan tenor yang lama Dan pinjamannya itu besar Tapi kalian wajib membayar setiap bulannya tanpa ada telat guys Nah, inilah yang disebut dengan perilaku baik Nah, kalau sudah kalian bisa ikutin video berikut Oke, kalau kalian sudah berperilaku baik Dan sedang posisi sudah lunas semua ya guys ya Nah, ini kalian tinggal klik aja di akun Nah, di sini bakal muncul ada yang namanya mau limit lebih besar Nah, ini tinggal klik aja untuk pengajuannya Nah, di sini kalian bakal terlihat ya Limit saat ini Contohnya kalau aku ada segini limitnya Nah, ini di bawah bakal ada cara menaikin limitnya Tentunya kayak yang tadi aku bilang Kalian harus berperilaku baik Baik itu pelunasannya tepat waktu Dan juga pinjaman tenornya itu panjang dan besar ya guys ya Nah, kalau sudah ini tinggal klik aja di ajukan kenaikan limit Nah, di sini kalian tentunya pilih dulu Yang namanya informasi pekerja Nah, ini diisi apa itu pekerja penuh waktu Paru waktu, pengusaha, ataupun tidak memiliki pekerjaan Nah, saya sarankan ini dipilih di antara 1, 2, ataupun 3 Nah, karena kalau tidak memiliki pekerjaan Ini biasanya limitnya itu naiknya hanya sedikit saja Katakanlah kita pekerja penuh waktu Dan ini tinggal tambahkan bukti penghasilan Baik itu NPWP Baik itu BCA kalian BNI ataupun permata Jadi dipilih aja ya Ini kalian mau apa Biasanya aku sendiri sih menggunakan NPWP Tinggal di input aja nomor NPWP kalian Nanti tinggal klik dikirim Nah, kalau sudah diisi Nah, ini dipilih gaji bersihnya per bulan berapa Nah, mohon diingat Dari gaji bersih per bulan ini Ini juga bakal dihubungkan ke NPWP kalian Jadi kalian bakal di cek untuk laporan pajak kalian Bener nggak penghasilan kalian itu sesuai dengan yang kalian input di sini Jadi ini bakal di cek lagi ya Nah, ini nanti tinggal klik aja kirim Biasanya ini cuma makan waktu 5 atau 10 menit Nah, kalau sudah di cek Ini langsung otomatis limit kalian bener-bener naik guys Itu dia caranya gampang banget Bukan? Kalau ada yang bingung boleh komen di bawah Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini guys Alright guys, see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax